Yo guys, what's going on? Showbobby Wildcat Kembali lagi di video kita hari ini Hari ini kita punya big announcement lagi guys Jadi di channel kita ini Big after big after big after big announcement Huge announcement Dan juga temen-temen Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa Like dan Subscribe juga Kita ada giveaway Handphone Redmi Note 7 Yang akan kita undi di 20 ribu subscriber Dan 1,5 juta rupiah gaming voucher untuk 10 orang Jadi akan ada 11 orang yang menang di giveaway kali ini Thank you banget buat temen-temen yang udah dukung kita selama ini Hari ini kita punya big announcement Yaitu kita telah mendapatkan tim PUBG Mobile Yeay Gila setelah sekian lama nih guys Kita mencari-cari tim yang terbaik nih Jujur udah agak lama sebenernya Mungkin 4 bulanan kali kita nyari Tim yang memang bener-bener worthy Yang layak untuk menggunakan seragam OPGaming gitu kan Soalnya dari nama kita aja overpowered Jadi timnya pun harus overpowered gitu Jadi kita telah mendapatkan tim Players-playernya adalah OP Taro sebagai captain dan leader dari divisi PUBG Mobile kita Lalu ada Tensky Tensky ini menurut gue mirip banget sama si Luxy Zuxy gitu Mungkin sebenernya dia kembar 3 mungkin dibuang tapi ini enak gitu Menurut gue Tensky mirip semoga GG nya juga kayak Luxy Zuxy ya Terus kita ada juga Bomber OP Bomber Lalu yang keempat adalah OP Azel Jadi mereka berempat ini kebetulan sudah apply ke kita Kira-kira 3 atau 4 minggu yang lalu Kita coba ngobrol gue udah ketemu dia sebelum kita sign itu 2 kali Yang pertama gue ngeliat dulu seperti apa nih kira-kira anak-anaknya berambisi gak Soalnya menurut gue tim itu hanya bisa sukses kalau playersnya itu berambisi guys Dan gue melihat anak-anak ini kayaknya sangat berambisi Terus kita juga mau announce bahwa kita dengan tim OP Gaming PUBG Mobile ini Akan ikut turnamen SEAKA Southeast Asia Cyber Arena Dimana akan dilaksanakan di tanggal 10 November di Balai Kartini Besar sekali itu turnamennya ya Hadehnya 2,4 miliar rupiah Gila Baru sign team langsung kita ikut turnamen 2,4M itu gokil banget gokil Dan gue sendiri udah mempersiapkan kurikulum atau program latihan untuk mereka guys Tentunya mereka akan pindah ke gaming house kita Mereka akan tinggal disini Lalu gue udah siapin semua jadwal-jadwal latihan Internet yang terbaik untuk mereka Terus gue akan terjun langsung Untuk bisa memastikan supaya tim ini bisa berhasil setinggi-tingginya Target kita itu tidak kecil Memang gue sengaja pengen orang-orang yang berdedikasi supaya bisa menjadi nomor 1 Jadi kalau kalian lagi di Jakarta Tanggal 10 mau lihat kita main Ayo dukung OP Gaming ke Balai Kartini ya Tanggal 10 November Yuk join-join komen di bawah siapa yang mau ikut Gue sangat appreciate banget mereka Yuk kita kenalan satu-satu siapa aja mereka OP Gaming Halo guys kenalin Nama gue Aki Lubis Gue dari divisi PUBG M OP Gaming Dan gue disini sebagai leader Dan role gue adalah sniper Dan in-game name gue adalah Taro Perasaan gue masuk ke OP Gaming sangat senang sekali Dan itu adalah satu kebanggaan sih buat gue Karena gak semua orang bisa masuk tim e-sport Semua orang gue yakin bisa main game ya Tapi gue yakin sih gak semua orang yang bisa masuk ke tim e-sport Dan gak semua orang juga yang bisa dikatakan sebagai player profesional Dan disini gue sangat senang ya Kenapa? Karena disini gue diberikan fasilitas pribadi dan temen-temen gue Seperti tempat tinggal Dan akses-akses gue untuk bermain game Itu menurut gue cukup komplit Untuk meningkatkan performa tim gue Dan juga performa diri gue sendiri Nah kemudian selama di tim ini Gue sih berharap ya Agar ke depannya tim gue lebih baik lagi Mempunyai performa yang sangat maksimal Dan mampu menjadi tim terbaik di Indonesia Halo nama gue Idil Tendriola Nickname di in-game gue Tenski Jadi posisi gue sebagai observer Kalau dukungan dari keluarga sih ada Tapi kayak masih belum percaya gitu Tapi kalau dukungan dari temen Percaya banget Kalau saya bisa gitu Saya ingin meyakinkan keluarga saya Kalau game ini bagus itu Saya berusaha semaksimal mungkin Untuk menjadi juara Untuk menjadi juara satu di tim saya ini Yang sekarang ini Di SEAKA Persiapan kita yang pasti Akan semaksimal mungkin Lebih keras dari kualifikasi yang kemarin Dan kita akan memberikan yang terbaik di SEAKA nanti Halo nama gue Michael Fadil In-game Nick gue Azel Roll gue sebagai racer Perasaan masuk OP gaming itu Gue yang pastinya senang Nambah semangat juga Karena fasilitas ini berikan Bisa menunjang kualitas kita dalam bermain Dan gue juga pengen nunjukin Ke orang-orang Bahwa profesi sebagai gamer itu Nggak bisa dipandang sebelah mata Nama saya Dodi Hasri Nama in-game bomber Roll sebagai sniper Perasaan saya masuk OP sih Sangat bangga sebenarnya Tambahkan lagi fasilitas itu Memang sangat memadai Untuk kita latihan Dikarenakan sebelumnya kita Latihannya itu Individual itu masing-masing Bukan offline Jadi kita sebelumnya itu Latihannya itu Di rumah masing-masing Semenjak masuk OP ini Kita mungkin bisa jadi lebih baik Dengan tim yang sekarang ini Saya mempercayai tim saya sekarang Tips untuk masuk menjadi e-sport Salah satunya Kalian harus tekun di dunia Game apa yang kalian jalanin sekarang Yang kalian ingin masuk di e-sport itu Sebagai game apa Kalian fokus Dan kalian harus Menjadi yang terbaik Supaya dipercaya di e-sport manapun Untuk menjadi yang terbaik Kalian harus memperbanyak latihan Game yang tekunin sekarang Dan kalian kalau misalnya Game FPS ini harus mempunyai tim sebenarnya Jadi kalian harus mencari tim Jangan kemistri yang pas Nah harapan gue kedepannya Ikut event-event seperti PINC PMCO Bahkan kita memiliki target Agar kita bisa ikut PMCO global Dan target utama kita adalah Menjadi tim terbaik di dunia Disini sebelum masuk OP sih Gue sama temen-temen sebelumnya Dikenal sebagai player publik Nah kemudian karena kita menjadi publik itu Hanya menghabiskan waktu Tanpa ada benefit sekalipun Karena sebagai player publik itu Kita tidak mendapatkan benefit apapun Kecuali rank yang bagus Statistik yang bagus Dan waktu kita terbuangnya sangat banyak Nah maka dari itu Kita mulai membentuk sebuah tim Dari temen-temen bermain saya Dengan Tenski Azel dan Bomber Nah dari situ kita mulai ikut beberapa kompetisi Dan Alhamdulillahnya Kita bisa mendapatkan prestasi dari situ Dan beberapa ya bisa dikatakan income lah ya Dari situ Nah dari situ Kita melihat di OP Gaming Ada perekrutan untuk player PUBG Mobile Dan kita mulai memperkenalkan diri kita Dengan prestasi-prestasi yang telah kita dapatkan Dari usaha kita sebelumnya Dan dari situ pihak manajemen juga memberikan pertimbangan Beberapa pertimbangan ke kita Dan ya Sekarang kita berhasil bergabung di keluarga OP Gaming Kemudian untuk yang terakhir sih Debut pertama kita di OP Gaming Yaitu kita akan ada turnamen SEAKA South Asia Cyber Arena Di Balai Kartini Dan itu tanggal 8 sampai 10 November Jadi buat temen-temen yang lihat Silahkan nonton ya Buat dukung kita Nah sebelum ikut turnamen ini Kita memiliki beberapa kualifikasi Kita mengikuti 2 kualifikasi online Dan Alhamdulillah itu kita masuk Dari kualifikasi itu Dan akhirnya kita mendapatkan tiket Ke Grand Final SEAKA di Balai Kartini Pada tanggal 8 sampai 10 November nanti Mulai dari sekarang Kita akan meningkatkan performa tim kita Agar menjadi lebih baik lagi Karena Di SEAKA saya yakin sih Lawan saya bukan tim-tim yang kecil ya Kita di SEAKA itu Meliki lawan tim-tim besar yang ada di Indonesia Seperti Bigetron Aura Onyx Elite 8 Dan masih banyak sih yang lainnya Dan kemudian sih Ada 3 tim dari negara lainnya Ada Onyx Philippines Ada tim dari Malaysia juga Dan ada tim dari Thailand Nah maka dari itu Tanggal 8 sampai 10 Jangan lupa nonton ya Oke jadi itu guys Tim divisi PUBG Mobile OP Gaming Kita akan juga Anjurkan untuk mereka streaming Jadi pastikan kalian follow juga kita di Instagram At OP Gaming Karena Kita akan kasih tau Kapan mereka akan streaming dan lain-lain Kalau kalian pengen mereka bikin konten PUBG Juga tolong komen di bawah Kira-kira apa aja yang kalian mau dari Tim ini ya Dan kita juga akan bikin vlog teman-teman Untuk yang turnamen SEAKA ini Kalau kalian gak bisa hadir nonton Gue yakin juga ada live stream dan lain-lainnya Cuma kita akan vlogging Untuk kasih kelihatan ke kalian Gimana persiapan kita bisa sampai ke sana Oke thank you banget teman-teman yang udah nonton This is your boy OP Wildcat signing out Thank you yang udah support Jangan lupa lagi Kalau kalian baru di channel ini Jangan lupa like dan subscribe Follow juga kita di Instagram At OP Gaming Karena kita ada giveaway Handphone baru di grass Masih di dus tuh Liat tuh Masih segel guys Dan ini thumb Jadi gak mungkin lu kena Block ya Jadi thank you yang udah nonton Follow kita di Instagram Giveaway di bawah Detailnya ada di deskripsi Langsung aja Dilakukan kalau kalian mau menang Handphone Dan 1,5 juta rupiah Thank you Bye bye See you guys See you guys